Bersama, api dalam sebuah pemilihan... Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi melayangkan bugatan terkait hasil pemilihan umum 2024 ke Mahkamah Konstitusi, Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024. Diketahui, hasil Pilpres 2024 itu memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka. Namun, kemenangan keduanya itu membuat Anies Baswedan memandang bahwa hasil pemilu tersebut bukan berdasarkan perhitungan rakyat, melainkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran sejak awal proses penentuan calon hingga pelaksanaannya dibumbui dengan cara-cara yang salah. Oleh karena itu, lanjut Anies, dirinya ingin agar ada koreksi atas keberlangsungan proses demokrasi 5 tahun sekali itu. Sementara itu, Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir menyebut jika gugatan pihaknya terkait hasil pemilu 2024 telah dilayangkan ke MK pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat secara online. Hingga saat ini, pihaknya masih berada di MK untuk melakukan serangkaian proses administrasi dan memenuhi kelengkapan berkasnya. Selain kelengkapan berkas, Ari menyebut jika pihaknya juga telah menyiapkan bukti serta saksi-saksi terkait. Terima kasih telah menonton!